Pemerintah melalui Satuan Tugas Bantuan Likuditas Bahaya Indonesia mulai menyita secara resmi aset milik obligor dan debitur BLBI di sejumlah daerah. Untuk informasi terbarunya kita akan tanyakan langsung kepada Menko Pelukam Bapak Mahfud MD. Selamat sore Pak Menko. Selamat sore, Mega. Baik, Pak Menko pemerintah mulai menyita aset-aset milik obligor dan debitur BLBI. Aksi penyitaan aset-aset ini bisa secara otomatis menjadi milik negara sekaligus mengurangi kewajiban obligor dan debitur BLBI. Langkah selanjutnya untuk mengecarkan penyitaan aset-aset dari debitur dan obligor ini seperti apa Pak? Langkah selanjutnya tetap akan dipanggil, kemudian diklarifikasi, kemudian kan ini banyak yang menyerahkan semacam surat pengakuan hutang lalu barangnya belum diserahkan. Tapi ada yang sudah milik kita seperti tadi yang di Karawaci itu dulu dijaminkan dalam bentuk akte-akte tanah. Tadi sudah kita langsung ambil, langsung kita pelang itu milik kita. Bangunan-bangunan yang ada di atasnya yang telah izin kita itu nanti akan digusur. Baik, Pak Menko terkait pemanggilan kemarin tidak ada satupun obligor dan debitur BLBI termasuk Tommy Soeharto yang memenuhi panggilan Satgas BLBI di gedung Kementerian Keuangan. Apa kemudian langkah yang akan dilakukan? Informasinya salah Anda. Siapa bilang tidak ada satupun yang datang? Itu kita ngundang TPN ya, PT Timur Nasional itu. Itu datang semua, satu dirutnya itu datang. Lalu Tommy itu mengutus kuasa hukumnya. Jadi datang, bukan tidak datang. Kalau dapatan kita cari. Oke. Nah, mengenai apabila debitur ataupun obligor yang mangkir, Anda kemudian juga pernah mengatakan, apabila mangkir tidak mengakui padahal ada dokumen hutangnya, maka jika tidak bisa diselesaikan secara perdata, maka bisa menjadi kasus pidana. Sampai kapan batas waktu yang diberikan sebelum kemudian dari ranah perdata berpindah ke ranah pidana, Pak? Ya, tergantung pada bagaimana kasusnya ya. Kalau misalnya begini, dia mengaku hutang lalu memberikan jaminan yang ternyata bukan objeknya sendiri, gitu kan? Bukan objek miliknya sendiri. Nah, kita klarifikasi dulu, bisa enggak dialihkan ke negara. Kalau enggak, ya berarti dia melakukan penipuan terhadap negara, kan gitu. Apa namanya, menyerahkan dokumen palsu, keterangan palsu, akte palsu, wan prestasi, mangkir, dan sebagainya, itu bisa berbelok ke pidana. Apakah akan ada batasan waktu atau seperti apa, Pak Menko? Begini, kita harus posisikan dulu, kasus yang 48 obligor itu, sampai hari ini, tidak ada kan pidananya. Tidak ada pidananya. Artinya, itu sudah putus oleh Mahkamah Agung, dan seumpamapun ada pidana, kan tahun depan sudah habis, sudah daluarsa. Tetapi, kalau terjadi pelanggaran baru secara pidana, atas masalah-masalah yang sudah menjadi hutang perdata ini, ya dihitung mulai dari situ. Sehingga, kalau itu menyangkut itu, daluarsanya dimulai lagi, dalam kasus pidana baru, bukan dalam kasus hubungan antara BPPN dengan obligor. Sekarang, antara negara dengan obligor. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan, yang harus mengusah ini. Oke, dengan melihat usia kasus ini, Pak, untuk kali ini, bagaimana sebetulnya kesungguhan pemerintah dalam menuntaskan kasus BLB yang sebetulnya tidak kunjung tuntas? kasus ini sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Ya, betul. Jadi begini ya, kasus ini dimulai dari tahun 98. Pak Habibi, Pak Habibi itu ngeluarkan BLB karena pada waktu itu memang harus dikeluarkan. Kalau enggak, ekonomi kita tambah hancur. Nah, mereka seuai yang sudah kolep, punya hutang, enggak terbayar, ditutupi oleh negara. Oleh negara. Sesudah itu, dibuat surat pengakuan hutang. Gitu ya. Nah, surat pengakuan hutang itu digarap oleh BPPN. Itu sudah terjadi tahun 2001-2002, kemudian ada intres dari Bumiga, pembebasan surat keterangan lunas. Surat keterangan lunas itu ya dengan jaminan ini tadi, yang sekarang mau kindah tagi ini. Tetapi selama 20 tahun ini kan orang masih ribut, sehingga enggak selesai-selesai. Katanya ada pidananya, ada itunya. Lalu kita enggak bergerak. Dikunci di situ, ada pidananya, tapi tidak pernah ada yang bisa membuktikan ada pidananya, kecuali yang Samsul Nur Salim, yang ternyata juga bukan pidana menurut Mahkamah Agung. Nah, sekarang kita mulai. Kita sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh. Nyatanya sekarang sudah kita sita. Tadi kita menyita di empat kota. Tangerang, Bogor, Pekanbaru, dan Midang tadi. Nanti masih ada lagi di Bali, di Jakarta, di Surabaya, dan di berbagai tempat lain. Akan kita sita juga. Oke, mengenai penyitaan, bagaimana kemudian peran baras Krimbin dan Kejaksaan Agung ini dianggap sangat penting untuk mengeksekusi aset para obligor dan juga debitur BLBI? Nah, bagaimana kemudian mengoptimalkan peranan dan juga kerjasama ini? Begini, Kejaksaan Agung dan Baris Krim itu adalah bagian dari Satgas. Kapolri dan Kejaksaan Agung itu adalah anggota pengarah Satgas bersama saya, bersama Amin Kumham, bersama Amin Koman Fes, dan bersama Amin Koperkon Humian. Jadi pengarah semua bersama Bu Sri Mulyani. Jadi kita kerja satu tim, kalau secara perdata dia mangkir lalu harus belok ke pidana karena ada tata wasalsu, lari, bersembunyi, misalnya asetnya yang sudah dijaminkan negara ternyata diklaim orang lain, kemudian saham-sahamnya juga sudah berpindah ke orang lain, nah itu kan nanti bisa jadi pidana ya. Nah, pidananya jadi persoalan tadi, kita jadi berdebat, Pak, itu kalau pidana apa? Kalau saya mengatakan mungkin nggak ke korupsi, mungkin, saya bilang mungkin, meskipun kita tentu ini perdata atau kalau pidana, pidana umum, bukan korupsi. Tapi kalau saya mungkin, karena syarat-syarat yang dianggap pidana korupsi itu kan ada tiga. Satu, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi. Yang kedua, merugikan keuangan negara. Kalau orang tidak mau bayarkan, merugikan keuangan negara. Yang ketiga, dilakukan secara melanggar hukum. Artinya dia punya hutang, wanprestasi itu melanggar hukum namanya. Nah, nanti kita bisa diskusikan itu. Ini masuk ke korupsi, kita bisa bawa ke lembaga penegak hukum korupsi nanti. Bisa saja nanti, meskipun tadi masih pidananya mungkin penipuan, penggelapan, apa gitu. Saya katakan, oke, nanti pokoknya ini diburu. Ini milik negara, dan negara dan rakyat sekarang sedang susah secara ekonomi. Oleh sebab itu, mari kita kembalikan ini ke negara, lalu olah secara baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, Pak Menko. Dalam memburu obligor maupun debitor dari BLB ini, ada kemudian berkembang dugaan sepertinya ataupun seolah ini hanya menyorot nama tertentu saja. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, itu media yang menyorot nama tertentu. Kalau kami dari Satgas BLBI, yang muncul ke media itu, yang diumumkan secara terbuka itu banyak. Yaitu orang yang sesudah dipanggil satu kali tidak datang, dipanggil dua kali tidak datang, kita umumkan di media. Nah, yang kita umumkan di media itu kan banyak, tapi yang diumumkan itu hanya yang diberitakan oleh media, itu hanya Tomi Suwarto, padahal ada nama tertentu. Nah, yang lain yang diundang itu pada banyak yang datang, mengaku mari kita hitung lagi dan sebagainya. Oke, pokoknya datang dulu, mana barangnya kita audit, kalau itu tanah kita serahkan ke Menteri Pertanahan agar segera, dibalik atas nama negara. Jadi, yang dipanggil itu semuanya 48. Fitri, 48 orang dipanggil semua, tapi ada beberapa orang yang mau datang, kita umumkan di koran. Yang diumumkan di koran itu bukan hanya Tomi, banyak juga, tapi media loh. Tomi dipanggil katanya. Padahal pada saat yang sama yang dipanggil banyak gitu. Baik, Pak Menko artinya klarifikasi sudah ada berapa obliker ataupun debitur BLBI yang sudah memenuhi panggilan dari Satgas BLBI dan bagaimana komitmen mereka? Sudah banyak. Dan rata-rata mereka pertama mengaku bahwa saya punya hutang, lalu yang kemudian ada yang langsung, ya barangnya sudah bisa diterima dan selesai, itu seperti yang kita langsung sitah. Kemudian ada yang mau ngajukan proposal dulu, penyelesaiannya. Jadi misalnya Tomi Soeharto itu jangan dibilang datang, datang dia, dirutnya dikirim, lalu pengacara dia juga dikirim. Lalu minta, oke kami minta waktu untuk membuat proposal penyelesaian. Oke, yang penting itu sudah ada etika baik gitu. Nanti kita lihat perkembangannya. Kita akan lihat perkembangannya, tapi Pak mungkin terakhir saja mengenai aset-aset itu sendiri, ada kemudian yang aset-asetnya bersengketa, kemudian ada juga yang ada di luar negeri. Jadi bagaimana kemudian upaya pemerintah mengambil alih sebagian besar ataupun keseluruhan dari aset para obligor ini? Pokoknya semaksimal mungkin kita buru ya, para obligor dan debiturnya. Karena sudah 22 tahun ini gitu. Kita buru, oleh sebab itu kita melibatkan kejaksaan, jam datun ya. Kalau nanti akan ada masalah hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, jam datun sudah siap dan sudah punya rencana-rencana kerja. Yang kedua ada BIN. BIN itu ikut dalam pimpinan Satgas, dalam pimpinan pelaksanaan Satgas. Itu nanti yang mengendus, ini orang ada di mana, kapan menjual hartanya, hartanya sekarang ada di mana, dan seterusnya. Ini BIN yang bekerja. Sehingga nantinya kita bisa maksimal. Baik, Menko Polukam, Bapak Mahfud MD, terima kasih telah berbincang bersama kami sore air hari ini dalam Metro Hari Ini.